Halo sahabat rebahan, di video kali ini suara gadget akan bongkar gaji youtuber dari channel Vendavlog setelah video terbarunya masuk trending berkah kontennya mudik ke Indonesia. Buat sahabat rebahan yang penasaran dengan penghasilan Vendavlog, setelah viral dan masuk trending simak video ini karena mimin akan ulas pendapatan harian dan perbulannya, selain itu mimin akan ulas perkembangan channelnya selama sebulan terakhir. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang gak suka ngintip penghasilan orang lain di youtube, skip aja. Lihat dikit-dikit juga boleh. Oke langsung kita lihat profil Vendavlog di Social Blade. Untuk upload videonya sampai video ini dibuat sudah 150 video. Subscribernya sudah 256.000 subscriber. Videonya sudah ditonton 36.519.613 view. Country di Indonesia. Channel tipenya belum ada datanya. Create channel Vendavlog pada 4 Juli tahun 2022. Create ranknya di min B. Dan urutan peringkat di Social Blade ranknya saat ini ada di posisi 237.919. Peringkat subscriber ada di peringkat 2069. Video view rank di urutan 366.316. Region rang Indonesia ada di 1.289. Dan tipe channelnya belum ada datanya. Untuk perolehan subscriber di 30 hari terakhir ada 14.000 subscriber naik 180% dari bulan sebelumnya. Oke kita lanjut lihat penambahan rata-rata subscriber hariannya bertambah 467 subscriber. Penambahan subscriber per minggunya bertambah 3.260 subscriber. Per bulannya pertumbuhan subscribernya di 14.000 subscriber. Untuk view harian dari channel Vendavlog 31.797, 43.558, dan 124.352 view. Untuk rata-rata view hariannya ada di 67.703. Rata-rata view per minggunya 473.921. Dan untuk satu bulan terakhir ini ada di 2.031.066 view. Oke guys sekarang kita lihat estimasi penghasilan channel Vendavlog jika kita rupiahkan. Dari penghasilan per hari dan per bulan. Untuk estimasi pendapatan hariannya fluktuatif ada di 8 dolar. 11 dolar. 31 dolar. Untuk pendapatan rata-rata hariannya dari kanal YouTube-nya ada di 17 dolar sampai dengan 271 dolar. Kita konversikan pendapatan harian Vendavlog dari dolar ke rupiah. Dengan nilai kurs dolar hari ini ada di 15.785 rupiah. Untuk estimasi pendapatan minimum di 17 dolar jika kita konversikan ke rupiah sama dengan 268.345 rupiah. Untuk pendapatan maksimumnya 271 dolar jika kita konversikan sama dengan 4.277.735 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan per hari, sekarang kita lihat pendapatan per bulannya ada di 508 dolar sampai dengan 8.100 dolar. Sekarang mari kita konversikan ke rupiah. Untuk pendapatan minimum per bulannya di 508 dolar. Pendapatan minimum adalah estimasi pendapatan yang mendekati tepat dari penghasilan Vendavlog. Untuk estimasi pendapatan minimum channel Vendavlog jika kita konversikan ke rupiah mencapai 8.018.780 rupiah. Untuk estimasi pendapatan maksimumnya 8.100 dolar, kita konversikan ke rupiah sama dengan 127.858.500 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan Youtube dari channel Vendavlog. Data yang saya sampaikan disini dilansir dari Social Blade. Data yang sebenarnya atau gaji sebenarnya dari channel Vendavlog itu sendiri. Kira-kira Youtuber mana lagi yang mau kita ke poin penghasilannya? Buat sahabat rebahan yang ingin channel idolanya mau kita ke poin penghasilannya? Silahkan komen di kolom komentar dan sertakan nama channelnya. Saya Suara Gadget, see you di next video. Terima kasih.